Hai hari ini saya mau menerai pagi-pagi ini ini yang kurang bermanfaat ini punya pokok kurang susu ini penting maaf ya saya hanya menggunakan satu tangan saja karena saya memegang siap punya kamera semoga tidak kena tulang oke coba kasih ini nah kuat susu kita buka dulu ini lepisan gini baru kita tore nah continue kita mesti berhati-hati kalau guna satu tangan saja ya karena hati kena tulang dia oke tengok dia punya susu cepat cepat mengalir itu Hai good morning salam sejahtera dari Perkebunan Geta my channel oke hari ini saya menore lagi mungkin kamu akan bosan dengan konten saya ini karena hari ini menore lagi tapi hari ini menore lagi dan saya mau ajar kamu cara menore dengan sederhana so hari ini saya masih di hadapan kamu dengan berletarkan kawasan kebun geta karena saya masih bekerja dari rumah nanti kalau saya bekerja sudah mungkin saya jarang sudah upload video tapi buat masa ini saya masih aktif lagi oke tanpa berlama-lama langsung saja kita menore geta kamu tengok ini cara saya menore oke saya mau ajar kamu cara sederhana untuk menore geta oke jom kamu tengok pokok dia ini pokok geta saya kamu tengok di atas aa besar kan oke ini baru saya buka kulit baru dalam beberapa minggu saya toreh dan kamu lihat disini belum ada goresan ya goresan yang menandakan bahwa pokok ini ditoreh terkena kulitnya kulit dalam jadi hari ini saya akan ajar kamu jadi hari ini saya akan ajar kamu cara menore yang sederhana biarpun tiada khusus tapi kita mesti belajar daripada kesilapan-kesilapan kita yang lama jadi saya akan tunjukkan kamu ini ialah pisau pisau penore geta ini saya beli dalam 35 ringgit dia punya berat mungkin dalam 500 gram berat juga ini nah jenis besi yang tebal ya dan oke dia jenis yang lebar lebar sejak saya fokuskan dulu nah kamu tengok dia jenis yang lebar dalam begini dia punya pisau bawah ini jadi saya sudah kasih tajam disini ini dan disini kedua-dua pisau ini berfungsi untuk memotong atau menore kulit geta jadi mari kita tori ya oke mula-mula saya akan tunjukkan kamu seperti ini penampakan dia pegang pegang pisau penore mengikut kesesuaian pas itu letakkan letakkan disini jika kamu tinggu ini laluan dia letakkan pisau ini dengan kedudukan yang agak cendong sedikit begini jangan begini jangan kasih lekat begini di pokok ya jangan lekatkan di pokok pisau ini kita pegang cendong sedikit oke pas itu kita potong yang yang bahagian depan ini menggunakan pisau yang depan coba tengok angkat sedikit pisau dan buat begini pelan-pelan ini untuk yang pemula pemula penore geta yang pemula oke kamu tengok sudah ada percikan susu geta kan nah sekarang sudah sudah di tore yang depan ini pisau belahang ini akan berfungsi letakkan seperti ini cendong sedikit dan tarik seperti ini ya kalau belum pandai buat pelan-pelan nah buat lagi tapi ini pisau ini jangan lekatkan di kulit sini kita cendong sedikit memotong memotong perlahan ikut jalan yang sudah dibuat ini pisau yang pisau yang bawah ini jangan jangan lekatkan jangan buat seperti ini begini nanti terkena kulit yang nipis di dalam ini jadi kita toreh seperti ini kita cendong sedikit tarik sedikit pelan-pelan pisau masih cendong nah begini nah begini alright siap kita buang ya nah kamu tengok susu getah tidak ada terkena tulang dia tidak terkena tulang dan susu getah mengalir dengan banyak kamu tengok susu getah dia mengalir dengan banyak oke tengok nah oke mari kita buat lagi sekali ini adalah teknik yang kita boleh cipta sendiri sebagai penelit getah kita tidak boleh ikut 100% dengan apa yang saya ikut saya buat ini karena setiap orang ada kesesuaian tersendiri untuk menelit getah tapi ini hanya pemulas sahaja oke untuk yang teringin menelit getah tapi tidak pandai menelit getah nah saya ajar kamu oke ini saya ajar kamu yang sudah yang sudah pernah ditore seperti ini ya nanti saya akan ajar kamu pokok yang belum pernah ditore yang belum ada cacat celah oke jadi kita akan belajar lagi seperti biasa kita akan pegang pisau ini letakkan di hadapan di jalanan laluan menore letakkan seperti ini dan tolak pisau ini pisau angkat sikit dan tolak seperti ini nah gitu bila susu sudah keluar pisau yang pisau yang bahagian bahagian ini dia akan berfungsi untuk menore bahagian bawahnya caranya seperti ini oke seperti ini tarik jangan sampai dia mengena dengan kulit yang lembut jadi kita buat seperti ini ya oke coba kamu lihat susu geta mengalir dengan sempurna tanpa ada cacat celah tidak ada terkena tulang nah oke begitulah tutorialnya coba kamu lihat yang saya tore tadi pastikan ini juga tips dia kalau kita menore geta kalau kita menore geta pastikan ketebalan yang kita sudah tore itu seperti ini nah dia tebal macam ini coba kamu lihat ini nah kalau kita toreh kulit dia dengan size yang nipis dia tidak akan mengeluarkan susu geta yang seperti ini coba kamu lihat dia akan lancar mengalir oke nah coba coba kamu lihat yang ini ini adalah contoh di mana di mana pada masa yang lalu saya menore tidak pandai kamu lihat ini struktur kulit yang rosak dia seperti ini dia seperti ini dan seperti ini dia ada bonggol di sini dan pada masa ini saya sudah pandai menoregata kamu coba lihat ini tidak ada turkopik langsung di sini saya hampir separuh menoreh yang saya punya geta di kebun tinggal dalam beberapa mungkin dalam 30 pokok saya tore dan pasti siap jadi tadi saya sudah ajar kamu cara menoreh geta seorang penoreh pemula ya yang baru ingin belajar bukan yang sudah pro sebab siap pun tidak pandai juga sebenarnya yang saya titik beratkan adalah kulit itu tidak rosak kalau kulit itu tidak rosak berarti dia boleh ditore dalam jangkau waktu yang lama jadi sekejap lagi saya akan ajar kamu cara membuka kulit geta yang tidak pernah ditore oke tapi sebelum itu saya menoreh dulu bahagian di sini yang bahagian di sini nanti saya ajar kamu sekejap lagi oke ini adalah pokok geta yang tidak pernah ditore belum dibuka kulitnya jadi hari ini saya ajar kamu cara untuk membuka kulit geta kamu lihat ini pokok oke oke walaupun ada peraturan untuk menoreh geta tapi walaupun ada peraturan untuk menoreh geta tapi karena saya tidak kemahiran dalam hal itu saya agak sahaja dari bawah ini dari tanah ya kita boleh menoreh dalam tiga kaki dari tanah ya jadi kita anggarkan dari sini ini satu kaki dua kaki dan tiga kaki jadi kita boleh mulai menoreh dari atas sini jadi langkah yang pertama yang perlu kita buat adalah kita harus menanda pembahagian bagian foko ini pastikan sama sama size bahagian kulit dengan sebelah sini dan sebelah sini jadi kita harus membukanya dengan membuat satu garisan satu garisan tengah seperti ini ya saya akan tunjukkan oke ini adalah garisan pembahagian kulit sama ada kita boleh mulai menoreh dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini ikut kesesuaian ikut ikut kesesuaian cara kita menoreh jadi kita kena buat satu line lurus di sini dan satu lagi di bahagian belakang sini bagian belakang ya oke ini bahagian belakangnya jadi kita anggarkan bahwa di sini di sini dia selari dengan yang di sini oke kita buat satu garisan lagi seperti itu seperti itu garisannya ya dan kita boleh membuat laluan menoreh sama ada dari sini ataupun dari sini jadi saya selalu dan biasa menoreh dari sebelah kiri ya jadi saya akan buat laluan seperti ini kita akan berada di samping kita lihat kita lihat yang di sini dari sini kita akan mulai menoreh dengan kedudukan pisau yang seperti ini coba kamu lihat ya tarik tarik oke ini saya sudah buat pastikan laluan menoreh itu tidak rata seperti ini tapi buat laluan menoreh condong ke bawah supaya susu geta itu mengalir laju kalau kita menoreh akan datang mengalir laju ke bawah menuju ke gelas yang kita sediakan di bahagian sini oke oke ini saya sudah buat laluan menorehnya semasa kita menoreh untuk pertama kali kita tidak boleh toreh di terlalu dalam karena takut pokok ini kulitnya masih nipis jadi kita toreh secara nipis dan perlahan condong ke bawah dan ke bawah dan ke bawah disini kita boleh simpan pancuran yang kita boleh beli di H2 disana ada pancuran geta dan kita boleh letakkan mangkuk geta disini dan biarkan beberapa minggu baru kita boleh mulai menoreh untuk pohon ini ini adalah contoh kulit yang telah rusak akibat proses pembelajaran saya coba kamu lihat ini ini bermakna dia terkena tulang ini lapisan yang paling lembut dia terkena lapisan yang paling dalam coba kamu lihat ini ini sangat menyedihkan ya pokok ini banyak rosak karena ini waktu ini saya sedang belajar inilah paling teruk tapi selepas itu coba kamu lihat yang garisan ini dia tidak terkena tulang lagi karena saya sudah belajar dengan lebih teliti susu getanya pun banyak karena saya menoreh dengan betul pada waktu yang terkena ini susu getanya sangat sedikit dan berwarna kuning tapi sekarang ini susu getanya warna putih coba kamu lihat sangat mantap tutorial ini ini sangat berguna untuk mereka-mereka yang ingin belajar tetapi tidak tahu caranya selepas ini semoga kamu dapat belajar dengan lebih baik jadi begitulah video saya kali ini di samping saya menoreh geta saya ajar kamu cara untuk menoreh geta dengan sederhana tetapi tidak merusakkan batang pohon geta tidak merusakkan pohon geta lah karena saya sudah siap menoreh saya mau balik dan saya ingin kasih tahu kamu untuk para ibu rumah tangga atau sesiapa pun yang ingin belajar menoreh boleh menonton video saya ini boleh belajar daripada video saya ini semoga video ini biarpun sederhana dan teknik yang sederhana boleh membantu kamu untuk menoreh menoreh dan belajar lagi untuk menoreh yang lebih baik setiap orang itu ada cara dan teknik menoreh sendiri jadi tutorial dan teknik yang saya ajar itu tidak semestinya kamu ikut tetapi saya ingin ada sedikit ilmu yang kamu dapat daripada video ini karena video ini bukanlah video yang hebat tetapi sekurang-kurangnya kamu dapat sesuatu daripada video saya untuk kali ini jadi saya rasa itu sahajalah video saya untuk kali ini semoga kamu terhibur kamu mendapat ilmu baru dan terinspirasi dengan video saya dan sebelum kamu meninggalkan video ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin agar mereka-mereka di luar sana dapat menimba sedikit ilmu daripada video saya jadi itu sahajalah dan kita bertemu lagi di video akan datang bye